Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat keluarga semuanya Mudah mudahan sehat dan sukses selalu Pengaspalan titik temu Tol Serpong Ulurjami Dan Tol Serpong Baleraja terbaru 2022 Ya Jadi kita Akan melihat bagaimana pekerjaan Pada sore menjelang Maghrib ini ya Dan saya tidak ingin ketinggalan Momen saat detik-detik Sebentar lagi Tol Serpong Baleraja Akan selesai Maka saya akan mengajak teman-teman semua Untuk sama-sama melihat bagaimana detail-detail Pekerjaan yang saat ini Sedang dikerjakan oleh para petugas Dari kontraktor wika Yang menyelesaikan progres Dari Tol Serpong Baleraja 1A Jadi sekali lagi Bagi yang baru bergabung Mungkin baru bertemu dengan channel ini Yang membahas seputar dengan Tol Serpong Baleraja Ataupun Tol Serpah Raja Tol Serpah Raja Dibagi menjadi 3 seksi pengerjaan Yaitu Tol Serpong Baleraja Seksi 1 Tol Serpong Baleraja Seksi 2 Dan Tol Serpong Baleraja Seksi 3 Tentunya Dengan pembagian seksi tersebut Juga memiliki tahapan-tahapan tersendiri Dan yang kali ini Dan yang kali ini Akan dikejar target Untuk segera selesai Merupakan bagian dari Proyek pembangunan Tol Serpong Baleraja 1A Atau bagian dari Tol Serpong Baleraja Seksi 1 Kenapa disebut dengan 1A? Karena ada 1A dan juga ada 1B Nah bagi yang ingin tahu 1A sampai mana Maka pastikan bisa melihat Di playlist yang sudah saya buatkan Di playlist dengan sebutan Tol Serpong Baleraja Belum banyak videonya Belum sebanyak Tol Cijago Jadi Untuk teman-teman bisa sambil maraton Melihat bagaimana perkembangan dari Hari pertama saya meliput di Tol Serpong Baleraja Hingga kondisi terkini Sebentar lagi kita akan selesai pada Pembangunan Tol Serpong Baleraja Ya Kita akan melihat Ini adalah titik 0 Dari Tol Serpong Baleraja Atau titik pertemuan langsung Dengan Tol Serpong Ulujami Kini telah dilakukan pengaspalan Ya Nah memang Kalau ada pertanyaan Kenapa disini diaspal Dan kenapa di titik lainnya Tidak diaspal Ya mungkin karena ini merupakan Bagian yang Bagian dari tol yang lama ya Jadi perawatan lah ya istilahnya Merawat kembali bagian jalan tol yang lama Karena untuk jalan tol dengan lapisan yang baru Pastinya nanti akan berupa lapisan rigid Nah nanti seiring waktu nanti akan ada pemeliharaan Lapisan rigid itu juga nantinya akan lama-lama menjadi aspal Itu yang saya pernah tanyakan di salah satu kontraktor pembangunan jalan tol lainnya ya Bukan di kontraktor ini Tapi saya pernah tanyakan kenapa kira-kira Lapisan jalan tol yang awal itu berupa Lapisan rigid Tidak langsung aspal Karena ada beberapa alasan ternyata ya Kayak gitu Nah kurang lebih demikian Dan titik nolnya disini Seperti yang saya sampaikan Bahwa Dengan terhubung ya Atau terkoneksi langsung dengan tol Serpong Ulujami Maka jelas bahwa tol Serpong Balaraja juga memiliki koneksi langsung nantinya Dengan beberapa ruas tol lainnya yang juga sudah terkoneksi dengan tol Serpong Ulujami Sebut saja seperti jalan tol Jakarta Outer Ring Route 2 Atau juga disebut dengan tol JOR 2 Lalu juga dengan jaringan Jakarta Outer Ring Route 1 Atau juga tol JOR 1 ya Atau tol Jakarta Lingkar Luar Atau juga beberapa orang menyebutnya tol Lingkar Luar Jakarta Ya Nah itu Dan juga nantinya akan terhubung dengan rencana Dari Tol JOR 3 Namun belum dibangun ya Jadi coba kita Bicarakan yang realistis saja dulu Yang sudah pasti yaitu tol JOR 1 dengan JOR 2 Nah tol Serpong Balaraja ini Akan menghemat waktu kita Untuk beberapa akses di area Raya Serpong BSD City Tangrang tentunya ya Dan beberapa akses lainnya Seperti disini adalah Rawabuntu Terus nanti ke Pagedangan Sampora Cisauk ya Sebagian juga yang akses menuju ke arah Bogor Begitu Dan mari kita lihat detail-detail yang saat ini sedang dikerjakan Untuk terus Hingga sebentar lagi mungkin akan selesai Kita lihat ini ada ekskavator yang kecil sedang melakukan Detail-detail di bagian pemasangan Dinding pengaman Bagian Sisi kiri kanan Kita lihat nih Di sisi ini sudah Selesai pemasangan dinding pengaman Ada beberapa tipe dinding pengaman ya Ada yang berupa beton Untuk dinding pengaman yang di tengah Sedangkan di sisi kiri dan kanan itu Lain ya Bahannya Nah ini kita sudah memasuki area Overpass the green Jadi ada beberapa konstruksi Yang juga Dibangun Akibat dampak dari pembangunan Tol Serpong Balaraja Atau Tol Serbaraja 1A ini Ini kita melewati bagian dari Overpass the green Dan untuk di titik ini Kita lihat petugas sedang melakukan Pekerjaan untuk dinding penahan tanah Kalau tidak salah dengan disebut dengan metode pasangan batu kali ya Ya Dan kita lihat juga di sisi kiri kanan Ada banyak petugas Tinggal sedikit lagi detail-detail untuk dinding penahan tanah Dan untuk di bagian tengah kita lihat juga petugas sedang melakukan Pemasangan back easting untuk dinding pengaman jalan Atau juga dinding pemisah jalur ya Karena nanti ada jalur menuju ke arah Jakarta Ataupun ke Tol Serpong Lujami ya Dan juga tentu saja ada jalur yang nantinya menuju ke arah Raya Serpong Ataupun Simpang Susun CBD maksud saya Karena untuk Raya Serpong tidak ada akses keluar dari Jakarta ya Jadi akses keluar di Raya Serpong hanya dari arah Simpang Susun CBD Atau Legok dan juga Balaraja Ya Kita memasuki ke konstruksi yang kedua Selain dari jalan utama Tol Serpong Balaraja Maka disini ada Overpass Cilenggang 1 ya Yang dibangun juga akibat dari pembangunan Tol Serpong Balaraja Nah ini adalah overpass dari Cilenggang 1 Di depan sana akan ada overpass Cilenggang 2 Namun seperti biasa Karena masalah sinyal Jadi saya tidak akan bisa sampai ke overpass Cilenggang 2 Jadi kita akan coba memperlihatkan kondisi sampai ke titik tengah Dan besok kita akan tampilkan juga bagaimana Detik-detik proses yang dikebut untuk penyelesaian Tol Serpong Balaraja Sangat menarik detik-detik ini Karena kita bisa melihat bagaimana Petugas juga melakukan detail-detail pekerjaan Yang memang mungkin mendekati hari penyelesaian dari jalan Tol Serpong Balaraja Karena detail-detailnya sudah mulai kita lihat Sudah pemasangan dinding pengaman Tinggal nantinya mungkin pemasangan lampu ya Ataupun pemasangan marka jalan Terus apalagi ya Pokoknya detail-detail lainnya yang penunjang untuk jalan Tol pada umumnya Nah ini adalah titik dimana saya tidak bisa maju lagi ke depan Karena sudah terputus disini Ini adalah sekali lagi overpass Cilenggang 2 Setelah overpass Cilenggang 2 ada overpass Raya Serpong Dan kita lihat disana Ada beberapa pekerjaan juga ya Yang saat ini sedang dikebut Untuk penyelesaian Tol Serpong Balaraja 1A Oke Nah ini adalah bagaimana Hal-hal yang bisa kita pantau Ini saya zoom ya Kebetulan ya karena memang seperti saya sampaikan Sinyal saya sudah tidak kuat Jika saya terbangkan rendah Makanya saya terbangkan Terbang tinggi namun saya zoom Jadi kita zoom in Kita perdekat gambarnya Dan kurang lebih detail-detailnya Seperti yang kita lihat Bahwa dinding penahan tanah Terlihat jelas bahwa Tinggal beberapa lagi yang belum selesai Lalu untuk dinding pengaman bagian sisi tengah Juga sebagian sudah dilakukan pengerasan Atau mungkin istilahnya perkerasan Dan di lainnya Masih dalam proses pemasangan backheasting Dan juga di beberapa titik Sudah ada pemasangan dinding pengaman bagian Jalur darurat kiri dan kanan Sedangkan di sisi lainnya belum Jadi itulah detail-detail yang bisa kita lihat Dan tentunya mungkin ke depan juga akan dipasangkan marka jalan Untuk jalan tol Serpong Baraja Bagi yang belum tahu Jadi tol Serpong Baraja Terdiri dari dua jalur Dengan masing-masing tiga lajur Jadi totalnya ada enam lajur disini Tidak dihitung Bagian dari jalur darurat Jalur darurat itu tidak dihitung Jadi disini ada dua jalur Dengan masing-masing ada tiga lajur Jadi total ada enam lajur yang bisa digunakan Untuk pengendara Atau untuk kita semua yang nantinya akan menggunakan Jalan tol Serpong Baraja Jadi sebentar lagi akan selesai Tidak terasa ya Tidak terasa perasaan saya baru izin beberapa bulan lalu Namun kita sudah memasuki di fase akhir Dari tol Serpong Baraja 1A Dan mungkin ke depan kita akan melihat bagaimana Perubahan-perubahan yang ada di tol Serpong Baraja 1B Dan juga hingga nanti ke tol Serpong Baraja Seksi 3 tentunya Nanti akan saya buatkan juga bagaimana Detail-detail kecamatan ataupun Kotak abupaten mana saja Yang kemungkinan akan kita Akan dilewati oleh Jalur tol Serpong Baraja Maka pastikan Tetap mengikuti channel ini Agar bisa mengetahui bagaimana Step by stepnya Atau mungkin beberapa hal Yang nantinya akan dibangun di jalur Tol Serpong Baraja ini Jika ada saran masukkan Ataupun pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan detail Jalan tol Serpong Baraja Kita bertemu lagi di video tol Serpong Baraja terbaru berikutnya Dan tol Cijago terbaru Atau tol di sali terbaru berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton